Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ermawan, selamat pagi Pak Jeki, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya barangkali tidak dalam kapasitas untuk sambutan karena cukup Pak Menteri barusan sambutan. Saya hanya ingin bersilaturahmi selain mengucapkan selamat kepada seluruh pelaku UMK Indonesia di dalam memainkan peranan penting membangun ekonomi bangsa. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama di dalam konteks membangkitkan UMKM sebagai pilar penting di dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi saya di dalam posisi itulah barangkali mensosialisasikan, menyampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, walaupun kita menyadari bahwa pemerintah tidak mungkin menyelesaikan semuanya sendirian. Pak Ermawan di belakang pemerintah, di samping pemerintah, Pak Jeki juga berada di barisan. Saya kira apapun yang dilakukan, itu akan menjadi sangat-sangat absurd, sangat semu untuk tercapai tujuan yang diharapkan. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa persoalan COVID-19 ini tentu kita sudah, tetapi bersama saya tidak ingin mengulang-ulang lagi, berat banget begitu. Seluruh bangsa di dunia yang terkena dampak COVID-19 ini ratusan dan memiliki konsekuensi terganggunya ekonomi nasionalnya. Saya kira kita sudah tahu data ekonomi global, bagaimana kita kehilangan, terutama kerugian finansial yang jumlahnya tidak sedikit begitu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi juga kita mengalami kondisi meningkatnya jumlah kemiskinan dan pengangguran. Banyak survei untuk memprediksi kondisi kita ke depan. Banyak yang memberikan optimisme terutama kepada bangsa kita bahwa kita akan lebih cepat pulih berbeda misalnya dengan negara-negara rata-rata dunia yang akan berakhir lebih lama dari itu. Amerika pun di dunia kuartal ke-2, 2024, kita sikapi secara optimis ini. Tapi ini tidak mungkin bisa terjadi pada saat terima kasih. Mohon maaf, bisa diikuti? Halo? Halo, bisa diikuti? Sudah bisa Pak, mohon gue dilanjutkan. Tadi agak-agak terganggu. Baik, kita teruskan saja. Saya ingin menyampaikan sekarang bagaimana skema melakukan mitigasi sekaligus juga recovery. Saya akan lima skema supporting untuk membangkitkan UMKM di tengah persoalan yang kita hadapi saat ini. Kita tahu bahwa dampak yang nyata untuk UMKM itu sangat dan juga tertutupnya kegiatan usaha karena adanya beberapa kebijakan yang memang sangat baik untuk kesehatan. Jadi 35% UMKM kita menghadapi persoalan pemasaran. Sekitar itu juga menghadapi kenyataan bahwa pasarnya semakin menyempit. Jadi secara total, barangkali ini angka yang luar biasa. Bila ini dibiarkan tentu bukan hal yang baik untuk Indonesia ke depan. Jadi lima skema UMKM. Baik, kita teruskan saja ke bawah bahannya. Jadi ada lima skema UMKM yang sudah tentu kita ketahui bersama di dalam waktu belakangan ini. Terus saja ke bawah, terus Pak. Terus ke bawah, terus saja ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, nah ini oke. Sebelum? Belum, belum. Ke atas lagi, ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Terus, terus, nah ini. Jadi, sudah, 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 sudah. Nah ini lima skema. Yuk. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Baik. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke. Nah ini lima skema yang dimaksud. Saya kira kita ketahui bahwa pemerintah sangat konsen melindungi serta ada keinginan untuk memulihkan UMKM dalam waktu dekat. Jadi ini sudah mulai berjalan, skema pelindungan, tetapi kemudian anggaran pun sudah tersedia, dan kemudian klik lagi ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, untuk pemulihan, periode pemulihan ini sudah tersedia dana sebesar Rp607,65 triliun. Dimana peruntukannya perbaikan dari sisi demand dengan upaya-upaya program BLT, kemudian juga program-program ke atas dikit, ke atas satu slide. Ke atas satu slide. Nah ini. Jadi, sengaja saya munculkan, Ibu Sri Mulyani, aduh, jangan berubah terus dong. Jadi, program ini, jujur saja lah, masih realisasinya, implementasinya masih kecil. Baru 0, sekian. Itulah yang kemarin kita push, karena beberapa regulasi pendukungnya betul-betul harus kuat dan memberikan jaminan yang lebih nyata untuk pelaksanaannya. Jadi, dari Rp600,000 itu Rp205,000 itu untuk terjadinya perbaikan dari sisi permintaan melalui Bansos, kemudian juga Semako, dan beberapa kebijakan lainnya agar masyarakat memiliki daya beli. Tetapi di sisi lain, kita juga melakukan perbaikan dari sisi penawaran, di mana berbagai kebijakan dari subsidi bunga, penempatan dana untuk resklusiasi, dan lain sebagainya, itu digelontokkan sebesar Rp400,000,000. Lebih untuk itu. Nah, ini mudah-mudahan memang mohon pengawalannya, mohon koreksinya, mohon kritikannya dari rekan-rekan pelaku UMKM, karena ini sisi nyatanya diperuntukkan untuk perbaikan dan penguatan UMKM. Nanti oleh sebab itu, kita sangat berharap masukan-masukan dari CSB yang kita memang berharap menjadi mitra strategis yang paling penting bagi pemerintah dalam ini kementerian. Kita sangat berharap dana itu betul-betul memberikan dampak nyata bagi perbaikan kinerja UMKM. Klik satu lagi saja. Kemudian kita tahu pemerintah tidak mungkin saya katakan tadi mengatasi pemulihan ekonomi ini sendirian. Bila dana pemulihan ekonomi itu, ya sementara itu kemarin 150 triliun, dibagi rata, salah satu skema, misalnya tukur, itu bila unit dibagi rata, itu tidak lebih daripada Rp2 juta per pelaku UMKM. Tentu AK ini tidak akan memberikan dampak untuk pembangkitan yang senyatanya. sangat kecil sekali. Karena penjumlah populasi UMKM kita juga besar. Rp63 juta. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bersama-sama. Pemerintah memfasilitasi, tetapi asosiasi, lembaga seperti ICSP, dan lain sebagainya itu memberikan inspirasi kuat agar bangkitnya pelaku UMKM. Saya melihat sisi positif dari masa depan kita. Satu, UMKM itu berdasarkan di sejarah krisis ekonomi di Indonesia dan di negara-negara yang lain, memiliki peluang untuk bangkit lebih cepat daripada pelaku usaha. Karena apa? Sikap yang dimiliki oleh masyarakat bawah itu relatif lebih reaktif karena berkaitan langsung usahanya itu dengan perutnya sendiri. Dalam artian, memang harus ada upaya yang cepat untuk mempertahankan kehidupan dirinya dan keluarganya. Kedua, ketergantungan kepada bahan baku keluar juga kecil. Dan yang ketiga adalah, semakin tingginya entrepreneurship di kalangan masyarakat pada umumnya generasi muda, yang ini memberikan daya kuat bagi UMKM untuk lebih cepat bangkit. Nah, tentu kita tidak diam saja, pemerintah tidak boleh diam, tidak hanya sekedar menggelotorkan uang, tetapi juga harus melakukan berbagai upaya untuk melakukan kebijakan yang memudahkan berusaha. Demikian juga kerja pelayanan birokrasi harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya menjadi bagian yang mempersulit proses itu. Jadi oleh sebab itu, di dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh komponen bangsa di dalam anipelaku UMKM untuk kita sama-sama bangkit. Pemerintah adalah bagian dari proses bangkit itu. Kritik, beri masukan kepada kami bila ada hal-hal yang memang tidak sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan, mari kita bangkit untuk menuju ekonomi emas di 2045 dan UMKM menjadi pilar utama menuju ke arah itu. Terima kasih sekaligus, tetap semangat dan tetap kita yakin hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Pak Sesmen. Terima kasih Pak Sesmen. Terima kasih. Siap Pak Sesmen. Terima kasih. Siap Pak Sesmen. Siap Pak. Terima kasih.